Siapa sih yang gak mau jadi putri raja? Tapi terkadang semua itu tidak seindah kelihatannya. Terutama kalau kamu jadi putri yang bokeh, bukan yang kaya. Saatnya update selfie baruku. Yeay, pelajaran selesai. Saatnya ngecek media sosial ku. Wah, laptopnya bagus juga. Yang kupunya cuma peninggalan ayahku, sang raja. Bahkan udah gak berfungsi lagi. Pasti susah jadi putri yang bokeh. Oke, kuberi penyaga aja deh. Sia-sia. Tunggu. Kurasa bisa diakalin. Ambil aja bingkai ini. Bagian belakangnya bisa buat penyaga. Hei, lihat nih. Wow. Semoga bokehnya gak menular. Wah, makasih. Hadiah yang indah. Hah? Apaan ini? Oh, kukira. Nih, buat kamu aja. Pergilah. Aku gak butuh kamu lagi. Pergi sana. Ambil aja kuenya. Oh, oke. Makasih ya. Wah, kuenya penuh uang. Uangnya keluar terus. Sulit dipercaya. Apa? Aku mau uang itu. Aku kaya. Luar biasa. Hah? Dia pergi gitu aja. Ada kue lagi nih. Ayo dong. Pasti ada uang di sini. Gak ada. Mana tanganku belepotan lagi. Ah, yes. Piarah olahragaku. Aku harus pake yang cocok sesuai kegiatanku. Makasih. Kamu boleh pergi. Uh, capek juga ya. Kamu hebat, Tuan Putri. Loncat tali itu bagus buat kardio. Dan ayo naik. Squat bikin kuat kaki dan otot perutku. Aku harus tampil cantik di singgah sanaku. Ah, kipasin dong. Jangan lupa minum, Tuan Putri. Rasanya enak banget. Oke, saatnya santai dulu. Ah, ngangkat ember emang paling berat. Harus naikin di sana. Ah, kalau aja ada bangku supaya sampai. Uh, kurasa kaloriku udah terbakar hari ini. Banyak banget sampahnya. Yuh, latihan yang berat. Hei, ototku udah keren nih. Oke, aku siap ke sekolah. Ini buku catatan yang kubutuhkan. Oh hai, udah siap belajar. Tolong peralatanku. Ya, ini untuk semua pelajaranku. Pergilah, tugasmu udah selesai. Hmm, ada yang gak beres nih. Oh iya, ini kan pelajaran matematika. Ini laptop yang kubutuhin. Apa? Baterainya habis. Huh, buku dan ball pen gak perlu pake baterai. Ya, sinyal. Dia ada benernya juga. Aku harus gimana nih? Nih, pake kertasku aja. Oh, makasih ya. Ini penselnya. Terus aku bilang, sorry. Eh, kamu bilang ada poni yang lain. Hei, liat. Ada pesta. Hah, hari ini di sekolah. Yes. Seorang putri emang dilahirkan untuk berpesta. Hmm, tapi gaun ini gak cocok. Aku butuh yang lebih bagus. Kayak gini. Yes, ini baru gaun pesta sang putri. Wah, cantiknya. Lebih baik aku juga ganti gaun. Hah, kirain gerakanku juga kayak dia. Pasti aku salah gerakan, ya. Kalengnya mendarat di mana? Di lantai kayaknya. Ah, aku harus pungut kalengnya. Hah, tunggu. Kurasa ini bisa dipake. Yes, gaun ini persis kayak yang kubayangin. Aku suka ayunannya. Hei, apa kabar? Astaga. Wah, gaun barumu menarik banget. Makasih bikinanku sendiri lho. Nah, menurutmu gimana pestanya? Berhenti. Film ini gak gratis. Oh, tentu. Bentar ya. Kamu bercanda. Kami gak terima uang receh. Pasti ada yang bisa kulakuin. Kalau mahkotaku gimana? Eh, benda ini dari kertas. Enggak. Kami cuma terima uang beneran. Kocak banget. Sulit dipercaya dia ngelakuin itu. Ah, sampai mules perutku karena ketawa. Hei, berhenti di situ. Ah, uang aja dimasalahin. Nih. Eh, oke. Apa isinya ya? Astaga. Batangan emas asli. Ah, uang aja dimasalahin. Ah, uang aja dimasalahin. Tolong popcornnya. Hmm, lezat. Saatnya naikin kaki dan santai. Hampir kelar make up-nya. Warna ini pas banget untukku. Jangan lupa berlian. Atau mascaraku. Juga parfum yang khusus dibuat untukku. Dan saatnya ganti baju. Mahkotaku dong. Bagus. Aku siap untuk tidur. Tidur yang nyenyak, tuan putri. Apa yang akan kamu beli kalau kamu jadi putri yang kaya? Beritahu kami dalam komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu serta subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren seperti ini. sub indo by broth3rmax